Dari 11 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Jumper yang mendaftarkan diri ke DPC Partai Gerindra, selanjutnya akan diringkas menjadi 3 nama dan akan diserahkan ke DPW dan juga DPP. Setelah itu, partai akan melakukan fit and proper test kepada setiap calon, seperti ditanyakan tujuan dan kesiapan menjadi wakil, karena di Partai Gerindra, penunjukan sebagai calon bupati dan wakil bupati sepenuhnya merupakan kewenangan partai, bukan calon itu sendiri. Ketua DPC Gerindra, M. Satip, berharap nama yang akan muncul adalah nama terbaik yang siap merubah Jumper jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dari sekian banyak nanti, salah satu ketika fit proper test pasti akan kita tanyakan, kesiapan apabila nanti sama partai ditaruh di bakal calon wakil. Artinya pasangan tersebut yang menentukan dari parpol sendiri? Partai ya, betul, partai. Kan dari hasil kajian yang kita lakukan, karena pendaftarannya belum selesai di sini, setelah pendaftarannya selesai, kita akan melakukan itu. Seperti yang saya sampaikan, kita menelusuri rekam jejak seorang. Jadi tetap kita mengedepankan unsur rekam jejak. Dari Jumper, DKJ Jumper 1 TV melaporkan.